Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai Pada hari ini, Kamis 8 Juni 2023 Saudaraku sebangsa dan setanah air Semakin hari, isu politik di negara kesatuan Republik Indonesia khususnya yang berhubungan dengan pemilu di tahun 2024 mendatang semakin memanas Kali ini, ada isu terbaru yakni datangnya dari Mahkamah Konstitusi yang katanya saya ulangi lagi yang katanya mengabulkan permintaan dari Partai Solidaritas Indonesia yakni batas usia minimum untuk Capres atau Cawapres adalah 35 tahun berkaitan dengan isu tersebut nama Gibran Raka Buming Raka Wali Kota Solo anak dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kini sonter ramai dibicarakan di media sosial ada yang mengatakan bahwa isu ini gara-gara Gibran Raka Buming Raka yang akan mendampingi Bapak Prabowo Subianto pertanyaan saya apakah ini benar ataukah ini hanyalah permainan politik semata untuk menggaet suara para pendukung Bapak Jokowi atau Projomania untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto itu Saudara untuk lebih jelasnya pada kesempatan ini saya mengajak pemirsa orang Timur TV untuk bersama-sama kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini melalui tokoh-tokoh politik melalui suara-suara dari netizen dan juga pengamat-pengamat politik di tanah air ini mari kita simak bersama-sama terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kemarin saya janji akan memberikan dalam tanda kutip bocoran satu lagi perkara di Mahkamah Konstitusi yang harus menjadi perhatian kita apa itu? ada permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia terkait dengan batas umur usia calon presiden sekarang Undang-Undang Pemilu mengatakan batasnya itu 40 tahun mereka minta agar diubah menjadi 35 tahun minimal nah ada tiga dalam tanda kutip bocoran saya untuk kita paham soal perkara ini satu biasanya MK mengatakan soal umur itu adalah open legal policy mereka menghindar karena itu menjadi keundangan dari para pembuat undang-undang yang kedua saya melihat PSI dengan segala hormat ke teman-teman itu adalah afiliasi politik dari Presiden Jokowi jadi selain mempunyai PDI Perjuangan Pak Jokowi juga punya sekoci partai yang namanya PSB sehingga biasanya aspirasinya terjalan dengan Presiden Jokowi karena itu jadi menarik untuk analisis yang ketiga bukan hanya saya yang mengatakan tapi ini menjadi pintu masuk bagi Gibran balikota Solo anak Pak Jokowi untuk bisa menjadi salah satu pasangan calon mungkin oleh Presiden di Pres 2024 apakah betul demikian kita harap MK konsisten untuk memutuskan perkara ini berdasarkan kepentingan bangsa yaitu betul-betul soal konstitusionalitas bukan masuk ke wilayah strategi Pilpres yang mungkin justru tidak sejalan dengan kepentingan bangsa Indonesia dari Jilong Melbourne, Australia tetap sambil mancing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan PSI perihal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden maka prediksi Bang Deni Indrayana ini sangat dimungkinkan menjadi kenyataan Gibran Wali Kota Solo anak presiden Jokowi Dodo akan maju sebagai calon wakil presiden kalau peluangnya sudah ada dan tidak ada lagi kekurangan syarat administrasi maka tinggal membereskan proses politiknya saja negosiasi dengan partai-partai politik dan para bakal calon presiden yang sudah muncul duluan kalau kita baca dari pemberitaan baik presiden Jokowi maupun Gibran sendiri satu-satunya yang dijadikan alasan untuk menjawab pertanyaan wartawan kan cuma soal batas usia ini kalau itu sudah beres berarti tidak ada alasan lagi dong jadi kalau gugatan ini dikabulkan dan Gibran maju sebagai cawapres maka kita sudah bisa menebak jawaban berikutnya kan putusan MK sudah membolehkan nah kira-kira begitulah kalimat diplomatisnya nah kira-kira Gibran akan menjadi wakilnya siapa Pak Ganjar gak mungkin karena sama-sama PDIP Pak Anies apalagi beda haluan politiknya maka yang paling memungkinkan ya Pak Prabowo dan ini akan menjadi pasangan kuat karena pemilih loyalnya Pak Jokowi sudah pasti akan pindah ke sini lalu kira-kira siapa lawan terberatnya Pak Ganjar saya rasa tidak saat ini Pak Ganjar memang kuat tapi jika Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran maka Pak Ganjar dan PDIP lah yang akan sangat dirugikan bagaimana dengan Pak Anies saya sendiri mulai ragu beliau tetap maju atau enggak guncangannya terlalu keras pertahanannya terlalu rapuh lalu siapa yang akan menjadi lawan terberat jika Prabowo Gibran berpasangan mungkin akan muncul pasangan baru lagi yaitu koalisi Golkar dan PKB Pak Erlangga Hurtarto dan Pak Muhyamin Iskandar ini akan menjadi pasangan yang sangat kuat bukan pasangan kaleng-kaleng alasannya apa nanti kita bahas pada Viti berikutnya thank you saya membayangkan gitu ya apakah ini ada skenario atau rencana untuk memasangkan Prabowo Gibran atau Gibran Prabowo kayaknya sih lebih masuk akal Prabowo Gibran gitu ya untuk maju bersama di Pilpres 2024 karena kalau undang-undang gugatan undang-undang pemilu yang membatasi capres-cawapres minimal harus 40 tahun itu bisa diturunkan menjadi 35 tahun artinya Gibran berpeluang atau bisa maju di Pilpres tahun ini sehingga kalau ini diterima dan kemudian Prabowo menggandeng Gibran ini akan menjadi satu Pilpres yang sangat-sangat menarik sekali karena pada akhirnya ganjar sudah dicapreskan dan Ibu Megawati nampaknya tidak akan menggeser atau mengganti pernyataannya kecuali ada masalah-masalah yang sangat-sangat fundamental sehingga kalau terjadi persaingan antara ganjar versus Sandiaga atau ganjar Anis kemudian Prabowo Gibran wah ini kayaknya akan menarik Pilpres 2024 ini saya belum dengar tapi itu hanya ya gerenang-gerenang tapi itu kan apa mas Gibran kan usianya juga belum cukup 100 usianya 40 tahun jadi calon presiden atau waktu itu gerenang-gerenang belum pernah dengar langsung itu kait pertemuan kemarin Pak ini kait pertemuan kemarin bagus kita seneng Pak Prabowo dapat dukungan dari Pak Gulkar katanya merapet ke ya kita berharap Gulkar bisa menjadi tiga pilar koalisi kiri-kiri PKP Gulkar ini soal politik kemarin itu setelah beberapa pertemuan tokoh itu ada ini wacana lagi Pak Prabowo ada yang mengusulkan jawab presenya mas umur belum cukup pertanyaan lain enggak kalau tanggapan itu kan rumor banyak sekali seperti itu itu kan rum umur belum cukup ilmunya belum cukup saya itu masih perlu banyak belajar baru dua tahun ada usaha-usaha untuk memenangkan Prabowo Subianto jadi presiden lewat menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya apalagi menurut banyak survei tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi bapaknya Gibran itu sangat tinggi lebih dari 80% yang menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi sepanjang sejarah Prabowo memang butuh kuda tunggangan supaya dia menang dia sudah tiga kali ikut pemilu tetapi selalu kalah janji tetap tegal lurus PDIP dukung Ganjar Gibran Skagmat Relawan Prabowo saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin dan Alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu saya lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya dan saya lagi saya sebagai kader PDIP perjuangan sebagai kader muda saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum saya juga masih percaya kok percaya Gibran tidak akan yaitu menjadi pengkhianat dan bahkan disini Gibran menyampaikan akan tegak lurus kepada ketua umum ibu Megawati nah pasti yang kemarin pasti akan membuat kaget ketika Gibran disitu menjamu Pak Prabowo ya memang sih gaya Gibran ini seperti Presiden Joko Widodo selalu merangkul rawan-rawan politiknya selalu merangkul oke guys dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama kita sudah mendengarkan bersama-sama saya berharap apa yang disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana dan juga para netizen tadi dapat menambah wawasan kita dapat menambah pengetahuan kita tentang isu yang beredar di tanah air saat ini Gibran Raka Buming Raka telah memberikan kepada kita sebuah pernyataan yang tegas sebuah jawaban yang tegas bahwa alasan yang paling pertama dan paling mendasar adalah usianya belum mencukupi yang kedua dia masih muda dia masih butuh untuk belajar banyak lalu yang ketiga dalam konferensi FERS kita mendengar bersama-sama bahwa Gibran Raka Buming Raka akan taat akan tetap tegak lurus mengikuti arahan dari Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri Saudaraku Subangsa dan Ustana Air kita ketahui bersama bahwa politik itu sangat dinamis bisa hari ini kita bicara soal A besok yang dilakukan adalah B dan keputusan akhir bisa saja C, D dan lain sebagainya sekali lagi saya garis bawai bahwa politik itu dinamis kita ketahui bersama langkah politik yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto ini bukan kaleng-kaleng beliau sangat berpengalaman dalam kontestan pemilu beliau sudah beberapa kali dijadikan sebagai calon presiden dan lebih tepatnya sudah tiga kali saya berharap banyak semoga rekam jejak beliau selama ini bisa menjadi pegangan buat kita bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan berpolitik di negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh karena itu saya mengajak kepada para pemirsa sekalian marilah kita tetap berpikir kritis marilah kita tetap berpikir waras tetap bijaksana tetap humble dalam menanggapi isu-isu politik yang berseliveran di media sosial di negara kesatuan Republik Indonesia ini sekali lagi mari kita tetap berpikir kritis salam cerdas untuk kita semua saya saya dari provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati